Aku hanya ingin main di luar, tapi kenapa hujannya tidak mau berhenti? Halo, awan kecil. Ada apa? Masuklah, aku akan merawatmu. Hose, bukankah tidak seharusnya kita membawa awan masuk ke dalam rumah? Tentu saja tidak. Lihat betapa cantiknya dia. Ups. Kurasa sebaiknya kita bawa dia keluar, Hose. Tidak, tidak. Aku harus merawatnya. Apa kita punya payung? Kau lihat? Kita bisa punya awan sebagai piaraan. Oh, Hose. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Lihat, kau jadi basah kuyuk. Aku tidak peduli. Aku suka hujan-hujanan. Tolong kendalikan awannya, Hose. Semuanya menjadi basah. Oh, tidak. Oh, lihat. Ada kolam kecil. Kita bisa berenang. Kasihan sekali. Keadaannya memburuk. Aku rasa kau benar. Kita harus merawatnya. Kau akan sehat kembali. Kau baik-baik saja, awan kecil. Oh, Hose. Kurasa itu tidak berhasil. Aku punya ide. Kita harus membuat sup abjad dengan sayur. Kau akan merasa lebih baik, awan kecil. Kau akan merasa lebih baik, bahawa seperti m Untuk articok, B untuk brokoli, dan C untuk cemilan. Cemilan untuk dimakan. Oh, C. Supu tidak akan selesai bila begitu caranya. Jangan khawatir. Aku akan membuat lagi. Tunggu sebentar ya, awan kecil. Tunggu, biar ku periksa apakah masih panas. Hmm, lezat sekali. Hose? Tenanglah, aku hanya mencicipinya. Makanlah, awan kecil. Hose, dia sudah tidak sakit lagi. Bagus sekali, awan kecil. Oh, tapi dia harus pergi. Aku ingin dia bisa tinggal lebih lama. Jangan sedih, Hose. Kita semua punya rumah masing-masing. Awan kecil itu tinggal di angkasa. Tapi dia akan selalu menjadi temanmu. Mampirlah kalau ada waktu. Selamat tinggal, awan kecil. Bagus sekali, Hose. Kita berhasil menyelesaikan kue rasa awanmu. Wih, waktunya makan. Tunggu, 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 jangan dimakan. Kuenya masih hangat. Dan kita juga bilang akan mencuci piring dulu, bukan? Lihat wastafelnya. Baik. Oh, tidak. Ada terlalu banyak piring. Aku tidak mau habiskan waktu lama mencuci piring. Aku akan pakai banyak sabun supaya bisa selesai lebih cepat. Wah, gelembung sabun. Hose, lihat, lihat. Gelembung itu mengambil kuemu. Aku melihatnya. Gelembung itu mengambil kueku. Apa? Gelembung itu mengambil kueku. Eh. Jangan lakukan itu, gelembung. Kembalikan kue milikku. Kembalikan. Serahkan padaku, Hose. Aku akan menyelesaikan ini. Ada sabun di sana. Aku akan pecahkan gelembungnya dengan itu. Aku suka ide itu. Tapi biar aku yang melakukannya. Karena itu adalah kue milikku. Dan aku sangat lapar. Tidak berhasil. Aku lelah dan aku menyerah. Menyerah? Bila sesuatu tidak berhasil, kita perlu rencana yang lebih baik. Wah. Aku tahu caranya agar bisa mengambil kueku lagi. Kue rasa awanku, aku datang. Bagus sekali, Hose. Kau berhasil. Kau boleh turun sekarang. Turun? Kueku sudah dingin. Aku akan memakannya sekarang. Lezat sekali. Oh, Hose. Tadah. Hari ini Halloween. Hari untuk permen. Dan berbuat jahil. Aku akan menakuti Obi si kelinci. Dia akan sangat ketakutan. Wah. Kau sangat menakutkan, Hose. Halloween ini pasti sangat menyenangkan. Dia selalu bisa menakutiku lebih dulu. Sapu penyihir? Aku tahu. Sekarang aku siap menjadi menakutkan. Aku seperti penyihir sungguhan. Obi akan ketakutan. Entahlah, Hose. Penyihir sungguhan bisa benar-benar terbang. Mereka tahu caranya terbang. Tenanglah. Aku punya rencana. Jadi ini rencananya. Kau akan mengetuk pintu Obi. Dan hitungan ketiga. Kau harus sembunyi. Setelah Obi keluar, aku akan terbang melintas. Dia akan ketakutan. Hose. Kau pikir ini akan berhasil? Tentu saja. Tidak akan ada yang salah. Atas dama Halloween, aku berangkat. Kalau aku memakai tali ini, semuanya akan berjalan dengan baik. Aku akan menakuti Obi sekarang. Apa kau yakin, Hose? Kita masih bisa batalkan rencananya. Batalkan? Tidak, 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 tidak. Dia menakutiku lebih dulu. Aku berangkat. Obi, aku adalah penyihir. Aku akan menangkapmu. Kali ini rencana aku akan berhasil. Ini luar biasa. Ini akan sangat menakjubkan. Hati-hati, Hose. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 T Bermain atau dijahili? Saatnya makan sesuatu karena aku sangat lapar. Oh, tidak. Tidak ada apa-apa di sini. Siapa yang mau makan semua isi kulkasku? Kau yang mau makannya, Jose. Wah, aku lupa. Apakah masih ada makanan lain? Sesuatu yang rasanya lezat? Sepertinya ada. Ada popcorn di dapur. Kuharap popcornnya masih ada. Wah, setidaknya ada popcorn. Kantungnya besar sekali. Akan aku buat beberapa. Popcornnya terlalu banyak, Jose. Itu tidak benar. Aku sangat lapar. Lagi pula rasanya pasti akan lezat. Lari, Jose. Jose, apakah aku baik-baik saja? Apa yang terjadi? Sempurna. Hujan popcorn. Inilah yang aku inginkan. Kalau begitu, makanlah sebelum jatuh ke lantai. Ayo, cepat. Kau lihat, Jose. Kau menuang terlalu banyak bulir. Sekarang hujan popcornnya tidak mau berhenti. Kita harus memperbaikinya. Baiklah. Tapi ada masalah apa dengan sedikit hujan popcorn? Jose, kau di mana? Aku di sini. Di sini di mana? Aku tidak bisa melihatmu. Di sini. Aku tahu harus apa. Bagus sekali, Jose. Kau memperbaiki masalahnya. Aku terlalu banyak makan. Aku tidak akan pernah lagi makan popcorn. Oh, Jose. Mungkin satu lagi saja. Banyak sekali labunya, Jose. Apa kau membuat permen lagi? Itu boleh juga. Tapi tidak. Hari ini adalah Halloween. Aku akan mengukir kepala labu. Bukankah kau takut pada mereka? Tentu saja aku tidak takut. Tidak mungkin. Mereka kan tidak nyata. Baiklah. Pasti akan menyenangkan. Tapi pertama, kita harus menghias rumahnya. Aku mau rumah yang sangat menyeramkan. Jose, apa itu? Ini permen bola mata. Rasanya sangat lezat. Masih kurang sesuatu. Kira-kira apa ya? Surprise sebagai hantu. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Hati-hati, Jose. Syukurlah kau tidak terluka. Aku rasa sebaiknya aku mulai mengukir labu saja. Lihat, ini mirip sepertimu. Apa? Seperti aku. Hentikan, Jose. Aku lebih tampan. Tunggu. Aku akan buat banyak. Akhirnya, ini yang terakhir. Astaga, yang ini terlihat sangat mirip dengan nenek sihir. Juga rumah ini terlihat sangat menakutkan. Hah? Apa kau takut? Tidak. Yang benar saja. Aku hanya sangat lelah. Aku banyak bekerja. Aku akan tidur dulu. Aku lapar. Aku mau susu. Luar apa itu? Labu nenek sihir. Jose ada apa? Tidak mungkin. Dia meminum yogurtku. Tenanglah, Jose. Aku akan mengurus hal ini. Hei, labu nenek sihir. Lihat apa yang aku punya. Tidak. Tidak. Itu apel terakhirku. Akhirnya, kami menangkapmu, labu nenek sihir. Lalalala. Lalalala. Jose. Lihat mereka semua. Astaga. Mereka akan memakan semua makananku. Jose. Jose. Bangun. Semua baik-baik saja. Itu hanya mimpi buruk. Itu tidak nyata. Hanya imajinasimu saja. Syukurlah. Aku senang labu nenek sihir. Itu tidak sungguhan. Hei, Jose. Lihat aku punya apa. Kubawakan ini hanya untukmu. Oh, bagus sekali. Wortel, pasti lezat. Oh, tidak. Wortelku. Kembalikan itu kelinci. Hei, hei, teman-teman. Kita harus berbagi. Aku punya ide. Mari kita mengadakan jimkana dan pemenangnya boleh memiliki semua wortelnya. Jimkana? Apa itu? Itu sebuah kompetisi, Jose. Wow, kedengarannya menyenangkan. Perlombaan pertama adalah balap karung. Yang pertama tiba adalah pemenangnya. Tiga, dua, satu. Mulai! Selamat, satu-nol untuk kelinci. Itu tidak adil. Dia punya kaki kelinci dan aku hanya punya kaki Jose. Tenanglah, Jose. Kita masih punya perlombaan yang lain. Yang kedua adalah siapa yang bisa lebih cepat menghabiskan stroberi raksasa. Kalian siap? Satu, dua, tiga. Mulai! Bagus, Jose. Sekarang kalian seri. Perlombaan terakhir adalah tarik tambang. Siap ya? Kita mulai. Selamat, Jose. Kau pemenangnya. Bagus. Berikan aku hadiahnya. Tidak, tidak, tidak. Aku sudah menang. Semuanya adalah milikku. Waktunya makan. Ada apa, Jose? Kelinci, tunggu. Kita akan berbagi semua wartelnya. Itu luar biasa, Jose. Berbagi membuat semuanya lebih menyenangkan. Di luar sangat panas. Aku perlu minum jus. Oh, tidak. Kita tidak punya jus lagi. Padahal aku hanya ingin minum jus dingin saja. Itu bukan masalah, Jose. Kita akan buat lagi. Kau mau buah apa? Aku lihat dulu. Aku tahu. Semuanya saja. Apa itu, Jose? Cairan ajaib. Ini akan membuat rasa jus menjadi lebih lezat. Wow, jus warna-warni saatnya minum. Ini jus terlezat yang pernah aku minum. Jose, rambutmu. Ada apa? Apa kau menyukainya? Kurasa kau harus melihatnya sendiri. Hei, Jose. Kurasa tidak seharusnya kau mencampur jus dengan cairan ajaib itu. Biar aku lihat lagi. Wah, kurasa rambut kuning cocok untukku. Bagaimana dengan merah? Merah? Ah, ya ampun. Aku memakai jeruk dan rambutku jadi kuning. Aku pakai semangka dan menjadi merah. Kalau aku pakai limau berarti... Rambutmu jadi hijau. Oh, tidak. Sekarang aku jadi mirip brokoli. Jose, tidak masalah apabila berbeda setiap orang rupawan dengan caranya masing-masing. Aku baru saja terbiasa dengan rambut hijau. Tapi kalau aku terus berkedip, seseorang bisa membuatku jadi pohon natal. Oh, tidak. Tenanglah, tenang. Kita akan cari cara mengatasinya. Aku tahu. Bagus, Jose. Kau berhasil. Jus apa yang kau buat kali ini? Jus ceri. Rasanya lezat sekali. Tapi itu membuatku tambah haus. Haruskah kita buat jus lagi? Tuan dan Nyonya, inilah yang terhebat dari yang terhebat. Jose Comilon. Terima kasih. Aku akan menunjukkan trik sulapku. Tolong perhatikan. Pilihlah kartunya. Silakan. Seharusnya kau menutup matamu supaya tidak bisa melihatnya. Aku akan memilih yang ini. Sudah, Jose. Sekarang aku akan menebak kartu yang kau pilih. Dan kau pilih kartu merah. Bukan. Bukan yang itu. Yang kuning? Bukan. Yang biru? Bukan. Kartu ini tidak berhasil. Aku tidak suka trik ini. Aku akan membuat yang lebih baik. Aku akan membuat bola ini melayang. Abracadabra. Abracadabra. Aku tahu. Perlu sedikit dorongan. Tetaplah di udara, bola kecil. Jose, hati-hati. Aduh, aduh, aduh. Sakit sekali. Tidak apa-apa, Jose. Tidak semua orang bisa menjadi tukang sulap. Tapi aku bisa. Aku sudah sisakan trik terbaik untuk yang terakhir. Tunggu di sini ya. Lunci kecil, kau di mana? Obie, aku perlu bantuanmu. Tadah. Bibi-bibi, bobi-diboba-bebu. Kelinci ini akan menghilang. Selamat, Jose. Itu berhasil. Kau lihat itu. Aku membuat kelinci dan topinya menghilang. Jose. Dia tidak menghilang. Karena mungkin dia lapar. Tidak. Untuk menunjukkan bahwa pesulap hebat Hoseko Milo selalu punya trik tersembunyi, aku akan menunjukkan sebuah trik terakhir. Aku akan membuat potongan kue ini menghilang. Alakazam! Om! Tadah! Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan meriah untuk pesulap Hoseo yang hebat. Selamat siang, operator. Aku menelpon soal mesin pembuat permainku. Apakah sudah dikirim? Yeay! Katanya mesinnya sudah tiba. Itu bagus, Hoseo. Mungkin sudah di depan pintumu. Sudah ada di sini. Mesin pembuat permainku sudah tiba. Aku sudah menunggu sangat lama. Hoseo, bagaimana cara kerja mesinmu itu? Ini sangat mudah. Tempatkan buah di satu sisi, lalu permain akan keluar di sisi lain. Menyenangkan, bukan? Wow, mesin pembuat permain. Kita harus membaca buku petunjuknya. Itu terlalu lama. Buku petunjuknya besar sekali. Kita cukup tempatkan buah, lalu menekan tombolnya. Tulit dipercaya. Mesin ini yang selalu ku inginkan. Oh! Sekarang bagaimana, Hoseo? Sekarang kita buat lebih banyak. Tiga untukku, satu untukmu. Lima untukku, dua untukmu. Lihat, ada lebih banyak tombol di sini. Aku ingin tahu itu untuk apa saja. Sebaiknya kita baca petunjuknya, Hoseo. Tidak, itu tidak perlu. Aku akan taruh banyak buah, tekan semua tombolnya, lalu kita akan punya pesta permain. Sudah ku peringatkan, seharusnya kita membaca buku petunjuknya dulu. Aku mohon mesin pembuat permain, berfungsilah kembali. Serahkan padaku. Oh, lihat. Bagaimana dengan tombol merah ini? Hose, tombol merah ini diperuntukkan hanya untuk keadaan darurat saja. Tapi ini keadaan darurat. Aku perlu permain yang banyak. Iuh, inilah yang selalu ku inginkan. Hose, bagaimana denganku? Aku juga kan mau. Ups, maaf. Artinya kita harus membuat lebih banyak permen. Hari ini saatnya berkema. Akhirnya aku akan bisa melihat bintang jatuh. Ini akan sangat menyenangkan, Hose. Hujan meteor juga terjadi hanya sekali dalam seribu tahun. Seribu tahun? Kalau begitu, aku tidak boleh melewatkan hujan meteor ini sama sekali. Lihat yang ku bawa ini. Wow, itu luar biasa. Ini yang aku bawa juga. Tada! Wow! Akanku letakkan di sini. Sekarang kita tinggal menunggu untuk menyaksikan hujan meteor di angkasa. Oh, tidak. Aneh sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Jangan khawatir, Hose. Ayo kita ke sisi lainnya. Di sana tidak ada awan. Segera ke sana. Wow! Itu dia. Cantik sekali. Sekarang aku bisa melihatnya hujan meteor. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Di mana? Sebelah sana. Oh, Hose. Itu bukan bintang jatuh. Tapi kunang-kunang. Oh, tidak. Ayo kita ke sana. Baik. Kita harus lari. Aku tidak mau menunggu seribu tahun lagi untuk menyaksikan hujan meteor. Ini tempat yang bagus. Lihatlah. Semuanya sempurna. Aku akan menyalakan api unggunnya. Suara apa itu? Apakah itu beruang? Bukan. Itu suara perutku. Bisakah kita makan marshmallow untuk mengganjal perut? Aku akan mencarinya di dalam. Marshmallow, di mana kalian? Oh, lihat itu hujan meteor yang terjadi sekali dalam seribu tahun. Hujan meteor, Hose. Hose, hey. Hose, tunggu. Lari. Dia sedang berlangsung. Hose, coba lihat. Itu hujan meteornya. Apa? Hujan meteor? Oh, tidak. Hujannya hampir selesai. Buatlah permohonan, Hose. Apa permohonanmu? Lihatlah. Aku baru selesai bermain dan gini aku lapar. Hmm, tapi aku tidak tahu harus makan apa. Aku tahu. Jelly buah. Itu ide yang sangat bagus, Hose. Mari kita pakai cetakan ini supaya jelinya berbentuk seperti kelinci. Jelly berbentuk kelinci? Itulah yang ku inginkan. Berikan padaku. Berikan padaku. Sabarlah. Kita harus membuatnya lebih dulu. Ih, sekarang aku siap. Di sini sudah ada air, jadi kita tambahkan bubuknya. Jelly stroberi. Campurkan. Jelly terbuat dari sesuatu. Campurkan. Lalu jelly limau. Oh, amat lezat. Eh, tunggu, Hose. Kau harus mencetaknya dulu di cetakan. Oh, tidak. Aku kira ini jus jelly. Aku minta maaf. Tidak masalah. Mari kita buat lagi. Baik. Ini cetakannya. Sekarang tuangkan dan kita masukkan ke kulkas. Oh, tidak. Kulkasnya penuh. Aku harus keluarkan sesuatu. Tidak apa-apa, Hose. Tapi itu akan kau apakan. Sebelah sini. Selesai. Apa? Botol ajaib. Akanku tambahkan supaya rasanya lebih enak. Apakah itu akan berhasil? Tentu saja. Sekarang kita tunggu hingga dingin. Aku bisa menunggu. Tapi perlu berapa lama? Tidak akan lama. Oh, tidak. Sudah terlalu lama. Sudah waktunya. Jelly kelinci. Kelinci merah. Kelinci kuning. Kelinci hijau. Waktunya makan. Aneh sekali, Hose. Pasti ini karena jus ajaibnya. Tangkap mereka, Hose. Aku lelah sekali. Aku tidak bisa lari lagi. Aku menyerah. Hose, saat kita menginginkan sesuatu, kita tidak boleh menyerah. Kau harus punya rencana. Rencana? Biar kupikirkan. Lari, tangkap kelinci-nya. Aku tahu. Aku perlu jelly berbentuk wortel. Kelinci kecil. Coba lihat aku punya apa. Jelly wortel. Ini bagus, Hose. Kamu berhasil. Lezat. Aku tidak sabar untuk makan es lilinku. Pasti rasanya akan lezat. Itu benar, Hose. Sekarang kita harus letakkan di freezer dan bersabar. Aku sangat sabar. Apa perlu waktu yang lama? Tidak akan lama. Oh tidak, sudah terlalu lama. Aku akan memakannya sekarang. Tidak. 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 Aku hanya ingin makan es lilinku saja. Hose, freezer perlu waktu untuk membukukan makanan. Aku tahu. Aku tahu. Suhunya harus lebih dingin. Aku akan mengaturnya. Sedikit lebih dingin. Ini pasti akan berhasil. Tutup pintunya, Hose. Tidak. Di sini dingin. Aku ingin menyegarkan diri. Hose, apa yang terjadi? Kau membeku. Oh tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa memakan es lilinku? Sekarang bukan saatnya mencemaskan es lilin. Ikutlah denganku. Kita akan perbaiki ini. Sudah terasa hangat? Tidak. Rasanya sepertinya digelitik. Keluarkan aku dari sini. Ayo cepat. Tenang, Hose. Aku akan coba cara yang lain. Kali ini pasti berhasil. Berikan garam. Kenapa kau menaburkan garam padaku? Apa kau pikir aku ini kentang goreng? Tidak, Hose. Garam bisa melelehkan es. Benarkah? Iya. Kini kita tinggal menunggu. Ini tidak berhasil. Wah, kau bisa kena flu. Kalau begitu, kita harus segera pecahkan esnya. Oh, apakah akan lama? Wah, aku lebih memilih tetap membeku saja. Kemarilah, Hose. Oh, tidak. Aku berubah menjadi es lilin. Tenanglah, Hose. Kau harus sabar. Kita akan temukan solusinya. Di dalam sangat dingin. Di luar sangat hangat. Tolong buka pintunya. Aku akan keluar. Sekarang, aku akan menunggu. Bagus. Mulai meleleh. Wow, di sini panas sekali. Aku akan masuk ke kulkas. Hose, jangan ulangi lagi. Aku hanya ingin makan es lilin. Sampai jumpa di video selanjutnya.